Puluhan warga di wilayah dua desa diantaranya desa Penyengat Olak dan desa Senaung Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi hingga saat ini terus resah. Hal ini terjadi akibat rumah tempat tinggal mereka terus tergerus arus sungai Batanghari dan terus mendekati rumah warga. Setiap terjadi hujan lebar dan angin yang datang secara tiba-tiba, luapan sungai Batanghari setiap tahunnya merendam pemukiman padat penduduk di wilayah tersebut. Sehingga warga khawatir akan terjadinya korban jiwa. Mayoritas warga yang tinggal di banteran sungai Batanghari itu mengharapkan agar pemerintah serius untuk membantu dan membuat bangunan turap penahan tebing di sepanjang lokasi rawan abrasi. Dengan membuat bangunan turap penahan tebing di sepanjang lokasi rawan abrasi sungai Batanghari tersebut. Sebenarnya sudah lama ya ditengah oleh pemerintah setempat ya? Sudah, cuma ada juga nampaknya sampai sekarang. Kalau hujan deras terus banjir takut tak? Takut kami ke bawah kan dibawa lonsor. Apa permintaan kepada pemerintah sekali lagi? Itu baik kami minta dam kan bela. Dengan dia supaya ngebis be. Di sini yang pengen ini kami lah yang ada di sini. Ini tebingnya tinggal dikit lagi. Kami minta tolong niam. Acap dibancu lah. Warga kita ini mengeluh tentang abrasi ini sudah lama Pak ya? Sudah Pak. Sekitar tahun berapa? Tahun 2014-an Pak. Pak ketakutan warga masyarakat kalau air naik gimana sih Pak sebenarnya? Ya banjir Pak. Soalnya kan rumah penyerah kan bisa keno. Kayak rumah ini kan keno. Apa permintaan kepada pemerintah Pak? Dulu ke permintaannya kan ini di dam. Kayak yang di Olak Kemang itu. Tanya-tanya belum minta juga kan. Nah itu. Sementara itu dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Muarujambi terkait hal tersebut. Menyebutkan pihaknya telah melakukan pendataan ulang terhadap beberapa titik lokasi rawan abrasi. Selain itu BPPD juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Batanghari selalu waspada. Hingga saat ini warga di sekitar bantaran sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muarujambi mengharapkan agar pemerintah cepat tanggap atas kondisi warga yang terus terancam abrasi sungai di wilayah tersebut. Di Kabupaten Muarujambi itu penanganan abrasi ini kita sudah menangani pahing. Telah jam pertama sudah kita datang, sudah kita respon. Terima kasih. Ke lokasinya sudah kita tinjau juga Pak. Untuk sementara yang sudah terdata itu sekitar empat titik Pak. Yang pertama di pasar sengeti itu akan kita usulkan juga karena itu kan ada aset pemdanya. Itu termasuk juga itu Pak. Itu ada juga aset daerahnya. Itu akan kita usulkan juga. Di sekernan itu kalau tidak salah itu pernah juga kejadian kemarin. itu nanti kita cek ulang lagi. Oh dihimbau kepada masyarakat dan khusus itu di aliran sungai Patanghari itu dihimbau untuk waspada, selalu waspada. Karena cuacanya tidak menentu keadaan hujan, keadaan panas. Dari Kabupaten Muarujambi, Tim Liputan melaporkan. Berubah para lingkungan.